Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya ya Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi dengan Hoti Electro Service Ya sobat, kali ini kita kedapat sebuah TV merek Akari Akari Dengan kasus ya Dengan kasus Gambarnya Ngecil dan bergelombang katanya Oke, kita akan coba saja langsung kita colokan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Oke, kita akan on-kan ya Sudah Bye Kita akan on-kan Sudah on TV Kita lihat Seperti apa penampakannya Ya, seperti itu ya tampilannya Dilihat tadi Tuh, kadang lebar ya Tadi sempat mengecil Tapi gambarnya juga warnanya udah kurang ini ya Sepertinya tadi Masalah di yoke ya Coba kita ulang lagi Oke, kita akan on-kan Tadi seperti sempat kecil gitu ya Katanya ngadat ya Ya udah, kemungkinan di bagian ini ya Di bagian yoke Dan gambarnya juga sepertinya Warnanya dominan biru ya Tidak kelihatan tuh Warnanya Oke, kita akan bongkar Kemudian kita akan cek Apa penyebab dari ini Apakah bagian yoke vertikalnya ya Kalau dilihat dari sebelumnya tadi Oke sobat, setelah kita coba pakai gambar ya Ternyata memang benar warnanya juga Ada seperti kehilangan satu warna ya Seperti warna hijau yang hilang ya Yang ada hanya merah sama biru ya Oke, kita akan langsung Kita akan bongkar Kita akan cek ya Kalian akan kita Lihat Tegangan-tegangannya di dalamnya ya Tegangan RGB-nya terutama ya Oke, kita skip dulu Kita akan Membokarnya Untuk mengurangi kuota Untuk menghemat durasi Oke sobat, TV sudah kita bokar ya Oh iya modelnya Model TV-nya ini ya Ini Tuh, Akaria model SC21U90DA ya Dan TV ini dulu sudah pernah diservis ke sini ya Ini ada catatannya nih Untuk itu Mati hidup-mati hidup ya Susah start Nah, setelah perbaikan nih Pada tanggal 16.04.2023 ya Jadi masalah power supply Itu yang diganti elko sama terimport Nah, ini udah berarti udah sekitar 7 bulanan ya Sekarang ya Tapi power supply tidak masalah Sekarang masalah ada di Bagian antara yok sama RGB ya Kita cek dulu nih bagian yoknya yang tadi mencurigakan Kemungkinan bagian vertikalnya ya Kita cek Nah, ini sepertinya sambungan ya Sudah sambungan tuh Yoknya sebelah Ntar kita cek apakah ini dari sambungan Ya, coba kita cek Sepertinya ini bakal sambungan nih Oh iya nih Tuh Guna-guna hanya dari sini ya Apa dari sini Sehingga dia kadang connect kadang tidak ya Ini Atau juga dari sini ya Sebelahnya ntar kita akan cek Kemudian nanti kita akan cek RGB-nya ya Kita akan bersihkan dulu ini Nanti kita akan cek Impotensinya ya Atau kita cek dari sini ya Dari sini bagian vertikalnya Ini Nah, kabel Orange sama kuning ya Berapa Hambatannya Oke, kita Kita posisikan ke ohmmeter Coba kita cek 13 ohm ya 13,9 ya Oke, sekitar 13,9 ohm ya Cukup tinggi ya Kita akan nanti Kita akan coba ini Eh, sodel dulu Kita khawatir dari sini Kita bersihkan dulu Kita sodel Sobat Kita akan Sambung ulang ya Sambungan ini Sama ini Khawatir ini kurang connect ya Sepertinya Jadi saat connect dia normal Saat renggang dia Jadi normal Gambar menyempit ya Oke, mudah-mudahan dari situ kita akan sodel ulang Tuh, ya Sepertinya benar nih Ini lepas nih Tuh Tuh Sambungannya lepas ya Kurang kencang kemungkinan dari sini Kita akan coba Sabu ulang saja Ya Ini Oke Setelah menyambungan Kita lakukan penyambungan ulang ya Kita akan coba cek Resistansi Kabel yoke-nya ya Yang vertikal Sebelumnya Itu 13,9 ya 13,9 ohm Sebelumnya Sekarang setelah kita menyambungan ulang Kita akan cek Kita akan cek Resistornya berapa Hambatannya Ya Kita akan cek Disini ya Yang kuning Sama yang orange Untuk bagian vertikalnya saja Kita cek Resistansinya Oke Ya Oke, kita akan cek Tuh Tuh Kita cek Kita cek Tuh Sini Jadi 6,8 ya Tuh 6,8 ohm Artinya Sudah terkoneksi ya Sebelumnya Sebelumnya 13,9 ohm Karena Cuma sebelah yang connect Setelah diparalel Dua-duanya connect Jadi 6,8 ohm ya Tuh Kita tinggal Di bagian RGB Nya ya Di bagian RGB Nya Kita akan cek Oke sobat Dilacut ya Saatnya kita akan mencobanya Ya Hasilnya seperti apa Tidak Tidak Sudah kita colokan Sudah kita pasang Channel Apa Digital Channel digital juga Atau ST topok ya Oke Kita akan on-kan Ya Kita akan on-kan Oke Sudah Ya Tidak udah start ya Ini kata Mari kita tunggu Biru sudah mulai Tampil Suma agak Burem ya Birunya ya Oke Kita posisi Ke Ini ya Ke Input Video Nah sudah tuh Warnanya Seperti itu ya Dominant merah Nama biru Jadi ungu ya Coba kita akan cek Tegangan ya Kita posisikan Tester ke Fold DC ya Nah Profitam Biasa ke Body Ground ya Nah kita akan cek Di bagian RGB Nya Ya Nah kita cek Di pin Yang biru ya Pin biru 160 160 Volt ya 160 Yang pin biru Kemudian Yang merah Disini nih Nah 134 Ya Kemudian Yang Yang Hijau 155 Hijaunya ada ya Normal ya Jadi RGB Ini kemungkinan Normal ini Ini tuh Ya Di merah 144 Berubah-ubah Dia tergantung Gambar ya Tuh Di biru 155 Juga Ini tegangan Normal Tegangan RGB Ya Jika Sobat RGB Sudah kita Lubangin Sudah kita Unkoneksi Tidak terkonek Blue Red sama green Ini sudah saya Renggangin Ini gak terkoneksi Jadi Tipe sudah on Sudah on Layar gelap Kita akan cek Satu-satu Fungsi Daripada Ini RGB Kita cek Yang biru Dulu Kita koneksikan Tegangannya berapa Kita lihat gambarnya Oke Kita koneksikan Nah Lumpas 146 Tegangannya Nah Gambarnya ada Tengah biru 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 doang Ada tuh Kemudian Kita Ke yang Merah Kita koneksikan Ada tegangan 135 Gambarnya Ada tuh Merah Nah Sekarang Yang hijau Kita koneksikan Yang hijau Ada tegangan 147 Ya Tapi gambarnya Gelap Yang hijau Jadi emang Positif Tabung Tegangan Ada 135 Yang hijau Jadi Yang hijau Agak Gelap Tidak Kelihar Gelap Jadi Emang Positif Tabung Oke Sobat Pin RGB Sudah Kita Sambung Jadi Memang Masalah Ada di Tabungnya Sudah Melemah Ya Nanti Mungkin Kita akan Coba Tebak Ya Apakah Ini akan Berhasil Tapi Kita konsultasikan Dulu Ke pemiliknya Resikonya Karena Kalau tebak Bisa Berhasil Bisa juga Lebih Parah Ya Oke Untuk Sementara Videonya Cukup Sampai Disini Ya Itu Masalah Tabungnya Jadi Nanti Kita Akan Coba Usahakan Dulu Di video Berikutnya Cara Memperbaiki Tabung Yang sudah Lemah Kita akan Bikin Videonya Untuk Saat ini Sampai Disini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Ucapkan Terima Kasih Yang sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh